Eksekusi rumah dinas PT Kereta Api Indonesia di Bandar Lampung, Ricoh. Penghuni rumah menolak direlokasi. Duluhan warga yang tergabung dalam forum Masyarakat Bersatu Pasir Gintung ini menghadang petugas saat akan mengeksekusi rumah dinas PT KAI. Setelah saling dorong dan perdebatan, upaya warga mempertahankan rumah ini pun kandas. Menurut pihak PT KAI, penghuni rumah telah menunggak administrasi dan melanggar peraturan dengan mendirikan bangunan lain. Secara administratif, seharusnya rumah ini dikembalikan pada PT KAI Divisi Regional 4 Tanjung Karang pada 2016 silam. Tahun 2015, dia sudah menyerahkan rumah ini kepada perusahaan. Ada bukinya, ya, di atas meterai. 2016, ternyata masuk lagi. Masuk lagi, terus akhirnya membangun yang ada di belakang itu. Saya nggak tahu, aku disetunggakan karena apa? Karena kan sejak siang kita sudah tidak turusin lagi, kita tidak perpanjang, tidak bayar memang. Setelah mengeluarkan barang milik penghuni rumah, petugas langsung membongkar sebagian atap dan bangunan. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, Ainews melaporkan.